Ya, kasus demam berdarah yang terjadi di sejumlah daerah terus meningkat pemirsa. Kementerian Kesehatan menyatakan sebagian daerah di Indonesia sudah dinyatakan kejadian luar biasa atau KLB kasus demam berdarah. Pasien demam berdarah terus bertambah di banyak rumah sakit di Indonesia. Posisi pertama ditempati Jawa Timur dengan pasien 2.657 orang. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan total 2.008 pasien dan peringkat ketiga Nusa Tenggara Timur dengan penerita mencapai 1.169 orang. Kementerian Kesehatan menyatakan ada sebagian daerah sudah masuk kategori kejadian luar biasa KLB. Kemudian kota NTT, Kabupaten Manggarai ini sudah terkendali kasusnya. Nah, tapi justru di Jawa Timur ini ada satu kabupaten yang baru saja menyatakan KLB, yaitu Kabupaten Ponorogo. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk juga berharap kinerja juru pemantau jentik jumantik lebih efektif. Ini kita juga mengharapkan untuk dikuatkan dalam hal ini, jadi RTRW juga ikut dalam hal ini untuk kiranya jumantik ini, jadi mereka harus melakukannya. Nila menambahkan pertimbangan kasus demam berdarah dinyatakan kejadian luar biasa tergantung pada jumlah kasus yang sangat besar, luas wilayah terdampak, dan kurun waktu terjadinya kasus demam berdarah. Kemenkes menyarankan warga untuk menjaga kesehatan lingkungan dan membasmi sarang nyamuk. Kerajaan Jakarta, Salasabil Al-Katiri dan Ramdan Mulya, RTV.